Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Tribuners, apa kabar anda hari ini? Kembali lagi bersama saya, Ronald Rampi, kontributor Tribun Gorontal.com, melaporkan dari wilayah Kabupaten Pohuato. Ya Tribuners, di siang hari ini kami sedang memantau pelaksanaan operasi lalu lintas yang dilaksanakan oleh jajaran Satlantas Polres Pohuato. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bapak KBO Lantas Polres Pohuato, Bapak Jeffrey Tangahu. Kita akan berbincang dengan Pak KBO terkait dengan pelaksanaan operasi hari ini dan sejumlah kegiatan-kegiatan yang ada kaitan seperti operasi patu otanaha yang kemarin berlangsung sejak dua minggu yang lalu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik, saya dengan rekan-rekan juga baik, semua sehat. Oh iya. Ijin Pak, ini operasi dalam rangka apa Pak ya? Ya, kemarin kita sudah melaksanakan operasi patuh mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 26 Juni. Dan ini adalah lanjutan daripada operasi sebagai operasi rutin kami setiap hari yang rutin kami laksanakan. Tujuannya adalah mengecek sejauh mana harapan kami tentang tingkat pelanggaran lalu lintas di Pores Pohwato sejak diselenggarakannya operasi patuh dua minggu kemarin. Ya, dari hasil operasi kemarin Pak selama dua pekan, kira-kira ada tingkat pelanggaran seberapa banyak Pak? Tingkat pelanggaran ya kurang lebih hampir seratusan pelanggaran. Terus ini didominasi oleh pelanggaran-pelanggaran yang memang sudah biasa sering sekali masyarakat langgar yaitu mengendarai kendaraan motor tanpa dilengkapi SIM. Kemudian kelengkapan-kelengkapan teknis seperti kaca spion dan lain sebagainya. Dan itu untuk? Ya, ada lagi. Itu dulu ya. Pak terkait dengan bimbawan, ini yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat itu terkait dengan hal jektif. Sebenarnya itu seperti apa Pak? Ya baik, perlu kami jelaskan bahwa kemarin juga Bapak Kakor Lantas sudah mempertegas hal ini. Jadi, apa yang simpang siur di masyarakat bahwa sendal jepit nanti akan ditilang. Seperti itu. Seperti itu yang beredar di masyarakat informasi ini. Kami luruskan sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Bapak Kakor Lantas bahwa untuk sendal jepit sampai saat ini baru merupakan timbawan. Imbawan kepada masyarakat untuk menggunakan, untuk penggunaan sandal jepit saat mengendarai sepeda motor agar diganti dengan sepatu. Dan kita lalu lintas tidak ada perintah dari Bapak Kakor Lantas sebagai pimpinan kami tertinggi di satuan lalu lintas. Tidak ada perintah bahwa pengendara yang menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan sepatu atau hanya menggunakan sendal tidak ada penindakan. Sekali lagi kami tegaskan tidak ada penindakan. Itu merupakan hanya sekedar himbawan kepada masyarakat yang tujuannya adalah untuk keselamatan pengendara itu sendiri. Dan itu merupakan harapan dari lalu lintas agar demi keselamatan anak bangsa.